Malangkota membebaskan lebih dari 100 warga yang ditahan karena sebelumnya diduga terkait kerusuhan di kantor Arema FC. Sementara sejumlah warga lain masih dalam pemeriksaan. Petugas dari Polres Malang Kota mendatangi sejumlah tempat di wilayah Kota Malang pasca kerusuhan di kantor Arema FC. Sejumlah pemuda yang mengenakan kaos hitam diangkut menuju malang Polres Malang Kota. Selang 24 jam setelah penahanan, polisi membebaskan ratusan warga yang diamankan. Mereka dilepas karena diduga tidak terlibat kerusuhan. Hingga kini masih ada sejumlah warga yang menjalani pemeriksaan. Menurut pengakuan orang-orang yang diamankan adalah orang-orang yang berbaju hitam dan kemudian agak sedikit basah. Dan itu juga secara random atau secara acak diamankan. Sehingga kami menduga ada dugaan terhadap korban salah tangkap. Sementara itu, suasana lengang terlihat di kantor Arema FC sekaligus toko Cendramata di jalan Maizen Panjaitan Kota Malang. Kerusakan parah terjadi di seluruh bagian depan kantor yang sudah dipasang garis polisi. Akibat kerusuhan, manajemen klub sepak bola ini sedang mempertimbangkan untuk mengambil sejumlah keputusan. Jika memang upaya dan entikat Arema FC ini kurang dianggap memenuhi keinginan banyak pihak, mungkin susta justru mempertidak kondusif. Mungkin kami sebagai direksi dan manajemen akan mempertimbangkan keeksistensian klub ini. Sementara itu, pihak polisi yang telah melakukan olah tempat kejadian perkara pasca terjadinya kerusuhan. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur.